Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat Se-Indonesia Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Hussein Ketua Iki Kota Kediri Mengawali kegiatan hari ini kita overview dulu singkat Bapak Ibu Membuat video itu sudah banyak kegiatan-kegiatan yang memang Memberikan fasilitas pada kita semuanya untuk berusaha bikin video Namun kali ini kita akan berusaha bikin video dengan konsep berangkat dari yang terdekat dengan kita Yakni Microsoft PowerPoint Bapak Ibu semuanya hadir di tengah-tengah kita adalah Dr. Aan Nurfah Rudianto MPD, praktisi pendidikan yang berbasis di khusus atau membidangi di media Bapak Ibu beruntung sekali beliau berkenan dan bisa menjadwalkan dirinya Di sela-sela kepadatannya, di sela-sela aktivitas sibuknya beliau bisa memberikan waktunya untuk mengisi kegiatan pada kegiatan siang hari ini Dengan harapan bahwa kegiatan kita nanti akan benar-benar membawa manfaat dan barokah Membawa keilmuan yang bisa kita teruskan kepada murid-murid kita Berharap kita semuanya mendapatkan hidayah atas ilmu ini semuanya Marilah sejenak kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah SWT Bapak Ibu yang beragama selain Islam, disilahkan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing Dan kepada Bapak Ibu yang beragama Islam, marilah kita mulai kegiatan ini dengan membaca Al-Fatiha Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi perlu kami sampaikan pemateri kita hari ini adalah Dr. A. Anur Pahrudianto MPD, praktisi pendidikan, spesifikasi bagian media Yang kali ini akan mengantarkan kepada kita materi tentang pembuatan video pembelajaran Berbasis Microsoft PowerPoint Bapak Ibu, sesi kita nanti akan kurang lebih satu jam Kurang lebih satu jam atau satu jam setengah sesi presentasi beliau Yang kemudian nanti akan kita ikuti sesi tanya-jawab setelahnya Sesi tanya-jawab nanti akan sepenuhnya saya pandu Dan berikutnya kesempatan yang baik ini saya berikan kepada Dr. A. Anur Pahrudianto MPD Terima kasih Pak Kusen, saya coba share dulu Pak ya Bisa dilihat Bapak Ibu Presentasi saya bisa di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu guru dan mungkin para mahasiswa calon guru Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Kwanitia Kwanitia khususnya Iki Kota Kediri yang mengundang Saya untuk berdiskusi di siang hari ini Jadi saya sama dengan Bapak Ibu semuanya Bagaimana menyiapkan satu media yang mungkin Yang mungkin berguna bagi Bapak Ibu Khususnya dalam menyiapkan materi pembelajaran Dan khususnya kepada Lagi kepada anak didik kita Sehingga di masa pandemi ini Mungkin perlu Ada sedikit Ada sedikit Perbedaan yang dulu Tatap muka sekarang jadi Harus di dunia maya Bapak Ibu semuanya Dengan adanya ini Kita ambil hikmah bersama Bahwasannya Kalau tidak ada ini Kayaknya teman-teman guru Itu tidak mulai menyentuh Yang namanya peralatan digital Ya laptop, PC, HP, dan lain sebagainya Dengan ini Teman-teman guru Sudah sangat-sangat antusias sekali Dalam menyiapkannya Sampai-sampai Pulsah yang semula mungkin sekitar Mungkin 100 itu untuk satu bulan Kadang lebih Sekarang jadi Jadi mungkin bertambah Seperti itu Baik Bapak Ibu Hari ini saya Tidak akan banyak Tidak akan banyak Apa ya Memberikan Hal-hal Saya kira ini Hal yang mungkin Dan saya pasti yakin Bahwasannya Bapak Ibu semuanya Sudah sangat familiar Dengan Microsoft PowerPoint Apakah itu PowerPoint yang 2016 Terus kemudian 2019 Kemudian pakai Office 365 Dan lain sebagainya Sehingga Saya disini Hanya Merefresh saja Terus kemudian Bagaimana kita berdiskusi Saya sebagai akademisi Akan mencoba Sedikit Memberikan Hal-hal Yang mungkin Yang mungkin Bagi Bapak Ibu itu Numprah Bagi Bapak Ibu Tapi mungkin Dari sedikit Ditilik dari Seki Teori Mungkin Itu Mungkin agak Bergeser Agak bergesernya Adalah Saya akan mencermati Di dalam Pertama dulu Saya akan mencermati Di hal Pembuatan Slide Slide Di PowerPoint Yang namanya PowerPoint Bapak Ibu Mungkin 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 Semoga saja Tidak Tidak Memindahkan Isi buku Tidak Memindahkan Isi buku Di dalam Slide PowerPoint Kita Sehingga Nantinya Tidak Tidak Lagi Menjadi PowerPoint Tetapi Menjadi Power Text Atau Power Word Apa saja Yang sebenarnya Bapak Ibu Bisa Bisa Siapkan Jadi Pertama ini Kita akan Coba Mengulas Umum dulu Baru kemudian Kita nanti Akan Masuk Di dalam Bagaimana Membuat Video Pembelajaran Di PowerPoint Nah Saya tidak Banyak Bapak Ibu Saya Menyiapkan Hanya Empat Slide Slide Jadi Slide Ini Slide yang Pertama Ini Slide yang Kedua Bagaimana Media Dan Bagaimana Kriteria Pemilihan Media Nah Kalau Bapak Ibu Cermati Mungkin Saya tidak Terlalu Banyak Text Di sini Bapak Ibu Ya Ini yang Ini yang Dinamakan Dengan PowerPoint Bukan Power Word Ya Atau Power Text Mungkin Bapak Ibu Bagaimana Saya Menjelaskan Ke Anak Anak Kalau Misalkan Saya Tidak Punya Ya Saya Tidak Punya Apa Namanya Catatan Catatan Mungkin Lupa Bapak Ibu Pengertian A Apa B Apa C Apa Dan Sebagainya Biasanya Untuk Dalam Tanda Petik Tips Guru Untuk Mengingat Itu Adalah Diketik Semuanya Yang ada Di Itu Tidak Salah Bapak Ibu Cuma Mungkin Dari Segi Tampilan Nanti Akan Ya Itu Tadi Tidak Lagi Jadi Namanya Powerpoint Tapi Jadi Powertext Atau Power Nah Bagaimana Kalau Misalkan Kita Membuat Light Terus Kemudian Kita Pengennya Tampilannya Hanya Perpoint Saja Terus Bagaimana Saya Menjelaskan Jika Saya Lupa Nah Bapak Ibu Kalau Misalkan Bapak Ibu Amati Di Dalam Slide Show Di Slide Show Itu Bapak Ibu Bapak Ibu Di Samping Kanan Coba Ini Nah Bapak Ibu Bisa Melihat Slide Saya Bisa 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 Nah Bapak Ibu Kalau Kita Amati Kalau Kita Amati Di Sini Ini Adalah Slide Yang Tampil Dan Yang Di Sebelah Kanan Ini Adalah Slide Yang Akan Tampil Nah Yang Di Bawahnya Ini Ada Note Catatan Nah Bapak Ibu Bisa Memanfaatkan Note Yang Ada Disini Bapak Ibu Sehingga Kalau Bapak Ibu Ingin Menjelaskan Tentang Yang Pertama Misalkan E-book Misalkan E-module Itu Apa Bapak Ibu Tinggal Ketik Disini Nanti Tinggal Baca Disini Itu Adalah Bagaimana Tips Bapak Ibu Tidak Membuat Powerpoint Menjadi Power Text Atau Power Word Seperti Itu Bagaimana Supaya Disini Muncul Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Bisa Mengetikkan Disini Di bawah Itu kan Pasti Ada Note Jadi Catatan Catatan Itu Nah Bapak Ibu Misalkan Bapak Ibu Ketikkan Disini Misalkan Disitu Video Tutorial Adalah Bla 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 Misalkan Kemudian Di bawahnya Televisi Adalah Bla 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 Nah Kita coba Bapak Ibu Di Slide show Nah Kita Tampilkan Di show Presenter Viewnya Nah Bapak Ibu Akan Muncul Disini Sehingga Bapak Ibu Kesannya Tidak Tidak Nyotek Apa yang Ada Di Dalam Slide Tetapi Bapak Ibu Tinggal Baca Saja Di video Tutorial Ini Jadi Video Tutorial Adalah Televisi Adalah Di Notes Akan Muncul Disini Semua Yang Menjenengan Bapak Ibu Ketik Itu Akan Muncul Disini Jadi Itu Membantu Bapak Ibu Sehingga Itu Kesannya Tidak Tidak Power Text Atau Power Word Tetapi Memang Murni Power Point Yang tampilan Kanannya Itu Bisa Kelihatan Di Screen Yang Sekarang Ini Biar Ditampilkan Itu Bisa Ini 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 Sekarang Tidak Tetap Masih Tampilannya Masih Sama Tampilan PBT Pak Akan Saja Itu Ya Sebentar 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 Pilihan Share Screen Mungkin Pak Pilihan Share Screen Itu Oke Sebentar Saya Ceknya Dulu Pak Pusen Disini Tetap Itu Pak Pusen Betul Di Screen Tetap Pak Ya Itu Di Tampilannya Pak An Ada Ada Di Tampilan Kita Tidak Ada Ya Sudah Dilanjutkan Saja Begitu Jadi Bapak Ibu Mohon Maaf Mungkin Beda Beda Tampilannya Jadi Pada saat Slide Zone Nanti Akan Akan Muncul Ya Akan Muncul Itu Jadi Nanti Nanti Akan Saya Coba Share Ke Teman Teman Di Telegram Ya Jadi Tampilannya Ada Bapak Ibu Nanti Di Slide Zone Itu Oke Jadi Kalau Nanti Bisa Dicopa Tapi Ini Intinya Bapak Ibu Masih Dengar Suara Saya Bapak Masih Jadi Bapak Ibu Membuat PowerPoint Itu Sekali Lagi Bukan Power Word Itu Intinya Bagaimana Membuatnya Bagaimana Membuatnya Ya Bapak Ibu Memanfaatkan Ini Bapak Ibu Notes Sehingga Nanti Kalau Ditampilan Di Dalam Slide So Note Ini Akan Muncul Tetapi Dia Tidak Akan Berpengaruh Di Slide Yang Bapak Ibu Tampilkan Itu Catatannya Ya Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Kalau Sudah Bapak Ibu Itu Merupakan Catatan Semuanya Catatan Bagi Mungkin Mahasiswa kami Juga Demikian Jadi Supaya Dia Nanti Pada saat Presentasi Itu Tidak Lupa Maka Semuanya Dimasukkan Di dalam Slide Itu Jadi Bagi Calon Mahasiswa Ataupun Dari Bapak Ibu Guru Mulai Dikurangi Itu Kita Menggunakan Beberapa Trick Supaya Tidak Akan Berpengaruh Di Dalam Slide Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Yang Selanjutnya Adalah Bagaimana Kita Membuat Video Pembelajaran Mungkin Bapak Ibu Sudah Sangat Familiar Dengan Video Pembelajaran Yang Paling Mudah Bapak Ibu Bisa Menggunakan Screencast Ometik Atau Bapak Ibu Pakai Bendy Apa Ya Bendy Cam Itu Terus Kemudian Camtasia Terus Bapak Ibu Pakai Yang Kalau Video Pakai Fan Master Ataupun Yang Lain Silahkan Bapak Ibu Yang Terpenting Begini Bapak Ibu Bapak Ibu Bisa Membuat Media Pembelajaran Yang Bisa Diterima Oleh Siswa Bapak Ibu Secanggih Bapak Ibu Buat Terus Kemudian Itu Tidak Bisa Dibuka Atau Misalkan Itu Berat Itu Juga Akan Berpengaruh Di Proses Pembelajaran Nanti Jadi Bapak Ibu Apa Ya Jangan Takut Dibilang Gaptek Tetapi Bapak Ibu Terus Belajar Jadi Wah Kok Enggak Keren Enggak Pakai Camtasia Enggak Keren Enggak Enggak Bapak Ibu Yang Terpenting Tujuan Pembelajaran Itu Adalah Bagaimana Kita Bisa Menyampaikan Pesan Kepada Siswa Kita Dan Siswa Punya Pengalaman Belajar Itu Yang Terpenting Jadi Tidak Apa Ya Istilahnya Bagus Bagusan Atau Enggak Bapak Ibu Kecuali Kalau Lomba Bapak Ibu Nanti Buat Media Yang Memang Benar-benar Sesuai Kriteria Penilaian Di Lomba Itu Tetapi Kalau Siswa Kita Tidak Membutuhkan Itu Ya Enggak Usah Dibuat Enggak Apa-apa Tetapi Bapak Ibu Tetap Harus Belajar Kuncinya Itu Sehingga Nanti Kapanpun Bapak Ibu Dengan Kondisi Apapun Bapak Ibu Siap Baik Bapak Ibu Suara saya Masih bisa Didengar Ya Pak Baik Baik Bapak Ibu Kalau Kita Buat Beberapa Slide Saya punya Empat Slide Di Ada Ada Dua Langkah Sederhana Yang Bisa Bapak Ibu Gunakan Di Dalam Pembuatan Video Pembelajaran Untuk Saat Ini Saya Menggunakan Fasilitas Di menu Slide Show Nah Di Slide Show Nanti Bapak Ibu Ada Di Situ From Current Slide Sampai Di Yang Sebelah Kanan Nah Menu Yang Kita Gunakan Itu Di Slide Show Terus Kemudian Disitu Ada Record Slide Show Jadi Ada Slide Show Kemudian Ada Record Slide Show Mohon Maaf Bahasa Inggris Saya Jelek Pak Musen Santai Disitu Disitu Ada Dua Pilihan Bapak Ibu Jadi Di Slide Show Kemudian Record Slide Show Disitu Ada Start Recording From Beginning Dan Ada Bapak Ibu Perlambat Perlambat Sehingga Bapak Ibu Mungkin Tetap Akan Bisa Mengikuti Jadi Yang pertama Dari Awal Tadi Bapak Ibu Jadi Kita Punya Slide Saya Kebetulan Punya Empat Disini Empat Slide Terus Kemudian Ada Di Slide Show Kemudian Ada Record Slide Show Ada Dua pilihan Bapak Ibu Di Start Recording From Beginning Jadi Mulai Merekam Itu Dari Awal Slide Terus Kemudian Yang kedua Ada Start Recording From Current Slide Jadi Kita Satu Persatu Atau Misalkan Slide Mana Yang Sedang Aktif Itu Bapak Ibu Nah Kalau Misalkan Kita Dari Awal Bapak Ibu Kita Di Start Recording From Beginning Ini Nanti Ada Komentar Di Situ Jadi Dipilih Untuk Proses Perekamannya Apakah Slide Dan Animation Timing Jadi Setelah Kita Atur Animasinya Terus Kemudian Yang Mungkin Di Slide Transition Kita Atur Itu Saya Kira Bapak Ibu Sudah Sangat Paham Kita Bisa Cintang Terus Kemudian Apakah Narasi Laser Point Dan Tintanya Pada Saat Kita Menjelaskan Itu Akan Direkam Kalau Iya Berarti Kita Centang Semuanya Nah Untuk Saat Ini Bapak Ibu Kita Cepat Centang Keduanya Terus Kemudian Disitu Ada Start Recording Pada Saat Kita Klik Start Recording Bapak Ibu Bapak Ibu Sudah Mulai Merekam Bapak Ibu Sudah Mulai Merekam Nanti Tidak Ada Instruksi Satu Dua Tiga Bapak Ibu Apa Namanya Mulai Merekam Tetapi Dengan Start Recording Bapak Ibu Sudah Mulai Merekam Jadi Kalau Saya Start Recording Nah Ini Sudah Mulai Bapak Ibu Merekam Indikasinya Apa Ini Bapak Ibu Yang Sebelah Pocok Kiri Atas Ini Detik Ini Sudah Jalan Nah Kalau Sudah Jalan Berarti Ini Sudah Mulai Merekam Bapak Ibu Sudah Mulai Mulai Misalkan Video Pembelajaran Menggunakan PowerPoint Hari Ini Kediri 5 September 2020 Kita Akan Coba Belajar Video Pembelajaran Nah Bapak Ibu Bisa Next Disini Bapak Ibu Untuk Slide Berikutnya Disini Ada Media Pembelajaran Ada Beberapa Macam Contoh Video Tutorial Televisi Ebook Sampai Dengan Radio Next Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran Yang Pertama Kesesuaian Dengan Tujuan Pembelajaran Kemudian Kesesuaian Dengan Materi Pembelajaran Kesesuaian Dengan Karakteristik Serta Didik Kesesuaian Teori Kesesuaian Dengan Gaya Belajar Anak Next Kalau Sudah Terima Kasih Kalau Sudah Bapak Ibu Bisa Next Atau Disitu Bapak Ibu Tekan Escape Nah Bapak Ibu Tandanya Bapak Ibu Jadi Tandanya Bapak Ibu Itu Sudah Merekam Di pojok Kanan Bawah Ini Ada Gambarnya Speaker Yang Kanan Ini Bagaimana Kita Mencoba Pceknya Bapak Ibu Bapak Ibu Tinggal Slide Pasuk Saja Di situ Bapak Ibu Kanan Ada Suaranya Pak Tidak Masuk Pak Suaranya Belum Masuk Atau Yang Di Share Screen Tadi Ini Yang Di Share Screen Mungkin Masih PPT Sehingga Dia Tidak Oh Gitu Saya Stop Stop Sharing Dulu Pak Ya Share Screen Dikanti Videonya Tadi Hasil Videonya Sekedap Oke Bentar Ini Bisa Dengar Bapak Belum Masih Belum 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 Ada Suaranya Oke Oh Gini Aja Sebentar Saya Coba Saya Lanjutkan Dulu Pak Ya Nanti Hasilnya Seperti Apa Oke Jadi Setelah Semuanya Ini Bapak Ibu Nanti Selesai Bapak Ibu Menyimpannya Di File Terus Kemudian Di Save As Ya Bapak Ibu Terserah Bapak Ibu Nanti Simpannya Dimana Misalkan Di Foldernya Ini Bapak Ibu Terus Kemudian Di Save As Tipenya Bapak Ibu Pilih Yang MPEG MPEG 4 Video Kasih Kasih Nama Bapak Ibu Misalkan Coba Satu Misalkan Ya Terus Kemudian Kita Save Nah Nanti Bapak Ibu Bisa Melihat Proses Renderingnya Di bawah Ini Bapak Ibu Bisa Terlihat Pak Kusen Di Create Video Coba Satu MP4 Ini Ini Tadi Bapak Ibu Tergantung Dari Lamanya Kita Merekam Semakin Lama Berarti Semakin Juga Kita Harus Bersabar Untuk Menunggu Hasil Rendernya Makanya Saya Berikan Contoh Tidak Terlalu Banyak Hanya 4 Saja Biar Nanti Kalau Misalkan Live Tidak Terlalu Tidak Terlalu Lama Menunggunya Ini Saja Empat Ini Sudah Lumayan Lumayan Atau Mungkin Karena Laptop Saya Yang Sudah Tua Oke Kita Tunggu Bapak Ibu Kita Nanti Coba Lihat Hasilnya Bapak Ibu Ntar Ini Masih Proses Cukup Lumayan Kata Pak Kusen Mohon Bersabar Ini Ujian Bapak Ibu Bapak Ibu Harus Kuat Ini Proses Berjalan Jika Nanti Ini Selesai Bapak Ibu Jadi Proses Grid Yang Disini Nanti Secara Otomatis Akan Tersimpan Yang Kita Simpan Tadi Jadi MP4 Tidak Berpengaruh Disini Lagi Bapak Ibu Jadi Kan Kita Tadi Save As Pakai MP4 Jadi Coba Satu MP4 Kita Nanti Akan Coba Lihat Hasilnya Itu Jadi Kita Tunggu Dulu Proses Rendernya Ini Biar Biar Selesai Ini Jadi Cara Yang Pertama Jadi Dari Slide Show Kemudian Record Slide Terus Record Beginning Dan Grafiknya Juga Berpengaruh Ya Pak Ange Betul Pemilihan Grafiknya Jadi Semakin Besar Grafiknya Juga Semakin Berat Ya Semakin Berat Untuk Bagaimana Menyimpan Terutama Di suara Suara Itu Semakin Lama Kita Menyampaikan Semakin Oh ya Ini juga Mengingatkan Pak Video Pembelajaran Itu Paling Tidak 7 Sampai Maksimal 10 Menit Itu Sudah Maksimal Maksimal Ya Jadi 7 Sampai 10 Menit Itu Sudah Maksimal Karena Beda Dengan Kita Lihat Drama Korea Yang 2 Jam 4 Jam Itu Wes betah Di depan Tetapi Kalau Video Video Pembelajaran 5 Menit Sudah Ngantuk Semua Karena Video Pembelajaran Punya Beban Kognitif Ikut Pikir Tapi Kalau Misalkan Film Korea Tinggal Melihat Oh Ya Sudah Selesai Pak Kusen Kita Coba Lihat Saya Halo Dulu Pak Kusen Bukan Namanya Stop Screen Dulu Saya Coba Buka Nah Ini Bapak Ibu Hasilnya Nanti Bapak Ibu Bisa 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 Hasilnya Coba Satu Itu kan File-nya Betul Suaranya Pak Belum Ada Suaranya Suaranya Pak Tadi Waktu Menjelaskan Memang Belum Ada Memang Di Menit Keberapa Gitu Sudah Sudah Jalan Pak Di Situ Kedengaran Suaranya Kedengaran Bapak Ibu Jadi Kalau Misalkan Saya Saya Bisa Mikrofonnya Pak An Bisa Diarahkan Ke Speakernya Laptopnya Ya Khawatir Dimaknai Kodionya Bermasalah Mbak Tengke Tidak Kalau Sini Jalan Pak Apa ya Mungkin Share-nya Yang Setting Share-nya Mungkin Coba Saya Cek Dulu Biasanya Share-nya Yang Disitu Kalau Di Di Aplikasi Lain Itu Biasanya Ada Share Yang Sebentar Bapak Ibu Aplik 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 Bapak Ibu Mohon Maaf Sepertinya Kok Apa Namanya Belum Belum Terdengar Ya Suaranya Ya Bapak Ibu Baik Bapak Ibu Mohon Maaf Karena Mungkin Kalau Di Laptop Saya Bisa Jalan Bapak Ibu Apa Mungkin Bapak Ibu Mencoba Dulu Gimana Pak Musen Mau Desainnya Desainnya Pak Bapak Ibu Bisa Mencoba Dulu Yang Paslet Tadi Bisa Dishare Ke Teman Teman Bapak Kusen Yang Saya Kirim Via Telegram Oh Ya Sebentar Kirim Via Telegram Tadi Sebentar Telegram Di Grup Apa Di 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 Clegram Yang 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 Di Yang 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 Mana Karapan Sari Itu Musiknya Pak Dua Duanya Tidak Apa Ini Ini Disa Di Grup Ya Bisa Monggo Sambil Baik Bapak Ibu Sambil Menunggu Share Dari Pak Kusen Sudah Pak Sambil Menunggu Dari Pak Kusen Disitu Ada Dua File Bapak Ibu File Pertama File Slide Di PowerPoint Yang Kedua Ada Slide Jadi Biasanya Begini Kalau Kita Buat Video Kadang Ada Back Sound Sehingga Kelihatan Videonya Itu Ada Suara Suara Yang Mungkin Bisa Mengiringi Sehingga Kelihatan Nggak Hanya Suara Dari Bapak Ibu Saja Bagaimana Menambahkan Selain Jadi Selain Dari Suara Kita Dari Suara Kita Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Bisa Menambahkan Di Insert Terus Kemudian Disitu Ada Audio Jadi Saya Ulang Ada Insert Ada Audio Kita Ambil Audionya Dari Mana Kalau Kita Mau Rekam Audio Baru Ya Nggak Papa Atau Disitu Sudah Ada Audio On My PC Disitu Bapak Ibu Bisa Masukkan Disitu Misalkan Ini Nah Kita Pindah Disini Nggak Papa Bapak Ibu Nah Terus Kemudian Bapak Ibu Jadi Kalau Misalkan Kita Tampilkan Kalau Kita Tampilkan Nanti Nanti Backgroundnya Akan Puncul Itu Hexonnya Suaranya Belum Masuk Pak Ya Belum Nggak Masuk Di kita Nggak Masuk Lagi Apa Ya Baik Bapak Ibu Nanti Bisa Coba Jadi Kita Tambahkan Backzone Terus Kemudian Startnya Adalah Automatically Pilih Jadi Automatic Ya Di Play Backzone Jadi Saya Ulang Setelah Saya Ulang Mulai Dari Awal Dulu Untuk Isi Backzone Di Insert Audio Kemudian Audio My PC Kemudian Kita Pilih Insert Disitu Bapak Ibu Kita Tempatkan Dimanapun Tidak Masalah Bapak Ibu Terus Kemudian Bapak Ibu Bisa Ngatur Disini Jadi Dia Akan Mulai Mulainya Pemutaran Lagunya Kapan Gitu Jadi Kalau Kita Klik Baru Mulai Kan Kayaknya Gak Asik Gitu Kita Coba Automatically Jadi Setelah Nanti Slide Langsung Disitu Disini Terus Kemudian Bapak Ibu Bisa Mengatur Juga Volumenya Kadang Volume Bawaannya Itu Terlalu Bukar Bapak Ibu Bisa Ngatur Dari Sini Atau Dari Sini Sama Saja Ya Dari Atasnya Yang Di Menunya Ini Bisa Atau Yang Di Bawah Sini Bisa Kita Buat Pelan Aja Bapak Ibu Ya Sehingga Nanti Tidak Saingan Dengan Suara Kita Anak Anak Malah Dengar Suara Back sound Daripada Nanti Suara Suara Kita Malah Repot Nanti Pak Kusen Nah Itu Jadi Suaranya Kita Pelankan Terus Kalau Sudah Bapak Ibu Dan Sayang Suaranya Tidak Masuk Itu Kalau Headsetnya Dilepas Suara Bisa Keluar Enggak Kalau Headsetnya Dilepas Kabel Headsetnya Dilepas Suaranya Masuk Masuk Coba Agak Dikerasin Dulu Pak Suaranya Tadi Suaranya Kita Taruh Agak Dikenjengin Lagi Coba Pak Pak Enggak Usah Pak Enggak Usah Pak Headset Dulu Suaranya Kita Taruh Dinaikkan Dulu Seberapa Bisa Masuk Ini Sampung Sudah Sudah Bisa Didengar Pak Ada Ada Ini Pelan Pak Ini Sudah 100% Saya Saya Coba Ulang Di Slides Sampai Tenggeras Ya Pelan tapi back soundnya kedengaran pak ya nanti dipraktikkan aja pak kita kasih waktu 15-10 menit oke gitu pak kusen ini cara yang pertama jadi bapak ibu bisa mempraktikkan dulu bapak ibu atau saya coba saya stop sharing dulu bapak ibu sudah download tadi slide-nya sama mp3-nya bapak ibu yang di telegram bapak ibu file-nya di share di telegram bisa-bisa tadi nyoba bisa bisa jalan jalan bapak ibu bisa-bisa ada pertanyaan dulu mungkin pak kusen kita satu itu dulu satu ini dulu pak berarti satu ada berapa rencananya pak ini ada berapa cara yang mau disajikan ada dua pak oke berarti ini satu dulu tanya jawab pengaturan ya pak oke ya bapak ibu materi materi pembuatan video pembelajaran berbasis powerpoint sudah disampaikan ini cara satu bapak ibu jadi dari yang disampaikan Pak Aan itu sudah bapak ibu mendapati bagaimana caranya membuat video dengan fasilitas di saat kita menggunakan slideshow terus di slideshow itu kemudian direkam dan sebelumnya nanti ditambahi ada suara background nah diantara proses yang tadi sudah disampaikan Pak Aan barangkali bapak ibu ada yang menghendaki bertanya disilahkan ini namanya KMGMP bahasa inggris ini siapa ya kok raise hand MGMP inggris 2 siapa saya bu Endang dari SMA 3 Nganjuk iya bu Endang Pak Chen bisa bisa dirinim bu dirinim bisa enggak enggak bisa oh device-nya berarti oke monggo pertanyaannya disilahkan ya terima kasih Pak Chen dan juga Pak Aan ada pertanyaan pertanyaan saya adalah ketika kita menggunakan rekam layar slide show itu tadi dikatakan ada 7-10 menit saya hanya ingin memastikan 7-10 menit itu kemampuan siswa untuk memahami video yang kita berikan atau kemampuan perekaman dengan menggunakan rekam slide show itu yang pertama kemudian kemudian yang kedua untuk menghasilkan suara yang paling bagus untuk rekam layar ini menggunakan powerpoint ini sebaiknya kita menggunakan secara biasa kita bicara di depan laptop kita ataukah kita harus menggunakan microphone menggunakan headset dan sebagainya begitu terima kasih sebelumnya entry pointnya ditangkap bagaimana pertanyaannya terkait dengan masalah 10 menit itu sebenarnya tinjauannya 10 menit itu atas kondisi siswanya atau 10 menit itu karena jatah kapasitasnya slide show-nya itu itu yang pertama yang kedua masalah kualitas audio adakah direkomendasikan hardware khusus ataukah kita cukup menggunakan fasilitas yang ada di laptop itu mongga Pak Han disilahkan untuk dijawab oke terima kasih Pak Kusen dan Bu Edak dari SMA Negeri Tiga Nganjuk baik Bapak Ibu jadi sebenarnya kalau di powerpoint bebas semakin lama kita merekam berarti juga semakin lama kita render tadi prosesnya hanya itu saja jadi tidak ada batasan dari powerpoint bahwasannya 7 menit 10 menit tidak tetapi itu merupakan beberapa penelitian yang sudah dilakukan 7 sampai 10 menit itu sudah 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 maksimal gitu loh jadi kalau kita misalkan pakai suhu pakai Google dan lain sebagainya siswa kita itu pasti Bapak Ibu bisa melihat durasi 5 menit pertama 5 menit kedua 5 menit ketiga dan seterusnya itu sudah sudah beda gitu ya karena beban kognitifnya sangat tinggi kalau misalkan video pembelajaran itu yang pertama jadi tidak tidak ada batasan Bapak Ibu di powerpoint nah yang kedua Bapak Ibu untuk menghasilkan audio yang bagus Bapak Ibu harapannya tidak apa ya istilahnya mempercayai bukan mempercayai intinya laptop kita kalau misalkan kita gini selalu hasilnya bagus tidak karena nanti akan tereduksi oleh suara-suara dari luar tetapi kalau misalkan dari Bapak Ibu pakai headset Bapak Ibu lebih lebih enak gitu loh kontrolnya sehingga suara Ibu saja yang masuk dan pastikan tempatnya juga yang apa namanya yang bagus gitu loh suara-suara luar itu tidak masuk di dalam headset kita mungkin itu pengalaman-pengalaman saya pribadi itu-itu terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak Pak Saiful Ma'arif dulu mau gak Pak Saiful Ma'arif disilahkan mikrofonnya bisa dibuka Pak Saiful Ma'arif terima kasih Pak ini untuk ketika kita menjalankan slide show kemudian record slide show jika slide yang kita tampilkan itu ada animasinya kadang-kadang yang kita rekam dengan keluarnya animasi itu tidak pas gimana solusinya supaya ketika kita export ke dalam bentuk video sehingga bentuknya itu pas antara animasi yang kedua yang ketiga dengan apa yang kita rekam seperti itu terima kasih langsung Pak terima kasih Pak Saiful ini kembali ke hardware yang kita punya kalau spesifikasi yang kita punya itu dalam tanda petik mumpuni saya yakin antara suara antara slide dan animasi itu akan sinkron nah sayang di powerpoint itu tidak ada menu sinkronisasi jadi antara suara dengan gambar itu sayangnya disitu untuk yang 2016 saya enggak tahu yang 2019 atau yang office 365 yang pro bukan 365 yang yang diberikan di pendidikan itu kayaknya beda dengan yang pro karena tampilannya saya lihat itu beda banget sehingga itu tadi Bapak jadi memang kelemahannya kelemahannya adalah kadang kalau misalkan hardware kita itu tidak didukung oleh support dengan kemampuan dari slide transition ataupun disitu animation itu memang seperti itu kelemahannya disitu Bapak Ibu nah bagaimana kita menutup kelemahan itu Bapak Ibu bisa meminimalisir animasi ya bisa meminimalisir itu sehingga nanti pesan sebenarnya yang ingin kita tampil sampaikan ke siswa itu bisa ditangkap itu saja Bapak Ibu oke terima kasih Pak Saiful mungkin itu jawaban oke Pak Eduard Lelu disilahkan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang pertama yang saya tanyakan adalah kita kan Pak Panam itu seringkali kita lebih banyak berapa mengajarkan listening itu kebetulan saya guru bahasa Inggris terus bagaimana kita meng-include kan listening dalam video pembelajaran dengan Microsoft Wordpoint Pak terima kasih Pak oke semoga Pak oke wah ini garapannya Pak Ken ini bahasa Inggris listening ya sama seperti Bapak Ibu Bapak Ibu bisa langsung menyisipkan video ataupun file disitu kalau audio ya berarti insert audio Bapak Ibu terus kalau misalkan video ya berarti insert video hanya itu saja nanti muncul durasinya terus Bapak Ibu yang atur slide zonenya itu kalau mau pindah ya tinggal klik next dan lain sebagainya kalau belum ya tetap disitu tetap sama sama saja Bapak Ibu itu Pak Edward mungkin bisa dikonfer Pak ya dari listening ke MP4 ke video bisa ya Pak jadi dari MP4 ke video bisa ya video itu kan ekstensinya bisa MP4 jadi gini Bapak jadi slide show itu adalah merekam semua aktivitas ya merekam semua aktivitas yang ada di slide yang kita tampilkan kalau misalkan kalau misalkan kita disitu memutar video kemudian memutar audio secara otomatis akan semuanya terekam itu Pak itu salah satu Pak ya salah satu ya kalau video video ke listening MP4 atau video Pak kita pilih salah satu Pak jadi tidak bisa dirubah Pak dari MP4 ke video tidak bisa Pak gini Bapak MP4 itu adalah ekstensi ekstensi file jadi ekstensi file jadi kalau misalkan Bapak Ibu tadi memutar video di slide di slide show itu ya Bapak Ibu nanti secara otomatis akan terekam di slide show terus kemudian setelah itu Bapak Ibu tinggal menyimpan kembali di save us ya dengan ekstensi MP4 gitu Bapak mungkin ya terima kasih Pak Sampun 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 Masih ada yang tanya lagi silahkan raise hand jika ada yang mau tanya ini saya lihat belum ada lagi yang tanya Pak Sampun kalau tidak oh masih ada Pak Sujat Miko Pak Sujat Miko Pak Sujat Miko disilahkan Pak oke ntar dengar suara saya Sampun Pak oke Pak untuk perekaman itu nanti kan MP4 itu apakah bulah D apa D soalnya tadi itu langsung MP4 tidak ada tidak bisa kita atur apakah 720p apa 460p apa 320p apa otomatis 720p gitu loh tadi waktu perekaman terima kasih oke terima kasih Pak Sujat Miko jadi kalau kita ingin mengaturnya ada langkah lain sebenarnya sama sama-sama di sama-sama di apa namanya di slide show cuma langkahnya berbeda kalau misalkan kita menginginkan mengatur di quality-nya gitu ya yang high-low sama itu itu ada nanti setelah ini saya saya sampaikan Bapak oke makasih pengaturnya oke sebelum pindah Bapak Ibu masih ada yang mau tanya terkait dengan apa yang disampaikan di cara satu bagaimana membuat video pembelajaran melalui powerpoint kalau tidak ada kita lanjutkan oke sebentar saya kira Bapak Ibu sangat familiar sekali dengan powerpoint sehingga saya kira tidak terlalu banyak pertanyaan oh Pak Cen makanya kita cari yang gampang-gampang yang offline yang tidak terlalu banyak online gitu ya saya lanjut ya Pak Cen izin menjawab punyanya Pak Sujan Miko dulu ya ya Bapak Ibu tadi ada pertanyaan bagaimana kita mengatur quality ya di quality-nya apakah nanti kita mau ke high ke medium ke low dan lain sebagainya Bapak Ibu ya ini mumpung masih di sini sebelum masuk ke situ bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu ingin menghapus ya ingin menghapus apa yang ada di sini di rekaman di slide show-nya ini ya jadi di di situ ada Bapak Ibu kembali ke slide show di situ ke record slide show Bapak Ibu bisa clear ya jadi Bapak Ibu bisa clear di sini fungsinya untuk menghapus tadi Bapak Ibu yang sudah kita rekam tetapi file yang kita simpan MP4 tadi itu masih tapi ini hanya menghapus ya rekaman history ya rekaman yang sudah kita lakukan di PowerPoint jadi kalau Bapak Ibu enggak 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 apa namanya kurang yakin gitu atau misalkan pas di slide satu terus kemudian Bapak Ibu keselek gitu ya misalkan semoga aja enggak nah itu di slide show clear di situ ada timing on current slide clear kembali lagi sampai di sini semuanya abu-abu sehingga tidak aktif jadi Bapak Ibu di situ kan ada pilihan beberapa nah clear semua Bapak Ibu berarti sudah bersih Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu nanti bisa apa namanya mengulang kembali mulai dari awal Pak kalau misalkan slide saya ada 10 tapi saya pengennya per slide bisa Bapak Ibu ya tadi pilihannya slide satu diaktifkan record slide start recording from current slide itu satu-satu nanti satu-satu hasilnya nanti bisa di compare di file save us tetap jadi satu file tidak satu-satu slide satu-slide satu-slide itu tidak itu Bapak Ibu nah tadi menjawab Pak Sudhat Miko Bapak Ibu kalau tadi kita ke slide show langsung ini kita lewatnya di file terus kemudian di situ ada export Bapak Ibu ya nah jadi saya ulang file kemudian export masih bisa diikuti Pak Cian masih export terus kemudian di situ ada create video nah Bapak Ibu pertanyaan Pak Cian Bapak Ibu tadi ini Bapak Ibu di presentation quality nah Bapak Ibu ada pilihan ada low quality ya jadi ada 852 x 480 kemudian yang internet quality jadi kalau misalkan Bapak Ibu share ke internet itu ada 1280 x 720 presentation quality ada 192 1080 nah ini Bapak Ibu jadi Bapak Ibu tinggal pilih kualitasnya berapa kalau misalkan pakai low quality boleh tidak apa-apa ya tadi pengaruhnya di lama tidaknya kita ini terus kemudian ada pilihan lagi di bawahnya don't use recording timing in relation jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingin merekam ya merekam waktu ataupun narasi narasi itu Bapak Ibu ngomong itu termasuk narasi ini kita tidak bisa pilih tetapi kalau kita ingin masuk ya ini ada record timing narration sama nanti masuknya kembali ke sana tadi Bapak Ibu nah pertanyaannya kan sama di start recording ya ini Bapak Ibu Bapak Ibu sudah mulai merekam dari sini terus kemudian Bapak Ibu sampaikan ya saya coba nah ini kalau bisa akan next sama next 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 sudah Bapak Ibu terus setelah itu Bapak Ibu create video yang tadi kan Bapak Ibu tinggal simpan misalkan disini coba dua kita set nah sama prosesnya coba dua rending lagi disitu Bapak Ibu moga Bapak Ibu suka yang suaranya mati pahan mati suaranya halo ya masuk masuk oke jadi Bapak Ibu monggo bisa lewat slide terus kemudian record slide start recording beginning monggo Bapak Ibu bisa lewat yang disini file kemudian export ya terus kemudian create video kemudian ngatur kualitasnya ya misalkan low Bapak Ibu mau ada narasi atau tidak pilihannya disini bedanya cuma Bapak Ibu kayak misalkan di slide show diatur otomatis langsung next 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 sendiri kalau misalkan bukan pakai ini terus kemudian di use record timing iteration Bapak Ibu sama seperti tadi langkahnya ini ya Bapak Ibu record timing terus kemudian kalau sudah selesai Bapak create video sudah simpan itu aja gitu Pak Kosen ini cara kedua Pak iya oke cara yang kedua Bapak ya Bapak Ibu sekalian sudah dipraktekan oleh beliau langsung bagaimana caranya membuat video menggunakan powerpoint presentation tadi dicarakan melalui fasilitas slide show dan melalui fasilitas save us barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya terkait dengan hal ini disilahkan Bapak Ibu ada yang tanya sama-sama mudahnya kan Bapak Ibu tinggal yang satu lewatnya slide show yang satu lewatnya file export gitu kan terus create video atur kualitasnya pilihan ada narasi atau tidak terus kemudian Bapak Ibu mulai merekam setelah itu Bapak Ibu tinggal create video udah simpan itu saja Bapak Ibu yang waktu yang waktu narasi kalau kita pilih terus kita pingin ada wajah kita saat ngomong bisa enggak fasilitasnya Bapak Ibu 2019 Pak yang ada ada 2019 itu fasilitasnya dimana sama Pak setelah kita slide show nanti di pojok kanan itu akan muncul sama seperti kalau screencast ometik dan lain sebagainya di pojok itu akan muncul otomatis oh gitu oke 2019 Bapak ya kalau misalkan Bapak Ibu gitu Pak gitu Pak saya tadi nyoba gitu oke tadi kakin loh kok punya saya ada wajahnya dan dimana pasti enggak ada iya makanya karena kalau dimatikan baru keluar enggak muncul oke tapi lihat dimunculin apa tidak oke betul Pak Ibu jadi memang di setiap setiap perkembangan dari mulai 2010 2016 kemudian 2019 Bapak Ibu pasti disuguhkan beberapa hal baru pasti pengembang software tidak mau ketinggalan dengan pesaing kalau misalkan di powerpoint aja sudah ada ngapain kita butuh misalkan screencast ometik ngapain butuh misalkan bedikam dan lain sebagainya ya cuma ada beberapa yang ada tambahan menu mungkin di saya 2019 saya belum lihat disitu untuk mengatur atau mengedit Pak itu saya belum lihat saya belum coba install itu di office di office 365 Bapak yang bukan yang kita pakai di sekolah itu ada Bapak beda tampilannya sama-sama 365 itu beda gratis sama pertanyaan moongka Bapak Ibu ada yang menghendaki bertanya atau diskusi terkait masalah powerpoint disilahkan itu kalau misalnya ini Pak kalau misalnya kita tidak pakai narasi kita budar timing itu kalau yang create video itu berarti otomatis apa yang ada di PPT itu sudah akan dijalankan kalau ada animasi segala macam sudah otomatis itu Pak tanpa harus diklik-klik itu pokoknya tanpa harus diklik itu sudah ada otomatis jadi video jadi intinya kan kita sebenarnya merekam slide show hampir sampai seperti merekam kami apa namanya monitor itu sepertinya Pak Sujadniko bertanya itu Pak ada diskusi terima kasih Pak masih dengar suara saya ya ampun seperti ini kalau tadi kan kita tidak pakai klik langsung terekam sendiri slide show jadi slide 1 sampai terakhir otomatis terekam terus kita tadi bisa masukkan suara tetapi kalau saya lihat nanti wajah kita tidak kelihatan di rekaman itu kalau saya lihat di youtuber-youtuber itu kan ada yang kelihatan itu mungkin ada trik tersendiri yang power point atau foto kita mungkin yang harus dipampang di sebelah supaya kelihatan interaksi kita dengan siswa gitu mungkin bisa punya trik sendiri Pak yang penyampaian materi untuk terek-terek ini mohon pencerahan terima kasih terima kasih mongga Pak An barusan barusan kita sempat ngobrol dengan Pak Kusen dan Pak Erwin Pak saya jenengkan coba install office 2019 terjawab itu Pak oh jadi office office 2019 itu jenengkan coba install akan kelihatan otomatis kita bisa menampilkan kamera pengaturannya di pojok kanan pojok kanan itu ada yang office 2019 2019 Pak Erwin kayaknya punya itu mongga diminta itu pokoknya di pojok lewat itu kemarin nanti jenengkan download yang kemarin lewat saya bagikan itu ada disitu sudah langsung pro get into pc saya downloadnya lewat itu get into pc.com itu jenengkan nyari disitu aja oh yang berapa soalnya kemarin grup saya yang telegram itu ada 4 kalau salah iji ke diri itu ada yang 4 iya itu masih ada semua yang kedua yang kedua yang terlewat itu yang kedua itu oke 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 cari yang pc langsung nyari nanti oke oke Pak Erwin nanti bisa share ke teman-teman yang office 2019 Pak Erwin ini jagonya sober itu iya sama seperti kita dulu waktu tahun 2000 sekian lama kita tidak ketemu kurunya Pak masyarakat enggak moga Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang mengendaki tanya-jawab terkait masalah ini karena ini Pak Riyadi Pak Riyadi mau ke Pak Pak Riyadi mau ke terima kasih terima kasih Assalamualaikum Pak Kusen Pak Han Bapak Ibu semuanya ini izin gabung dari Propolingo di powerpoint itu ketika kita membuat atau menambah suara itu bisa dibesar kecilkan atau tidak Pak karena saya pernah membuat itu kesulitan di situ terus ada pengalaman lagi gini Pak saya install Camtasia Camtasia studio 8 yang biasanya saya gunakan untuk editing itu ternyata langsung connect ke PPT jadi ketika kita install disitu ada checkbook seperti itu yang langsung connect ke PPT itu fungsinya untuk apa apakah bisa jadi di Camtasia itu bisa digunakan di PPT seperti itu terima kasih kita aja Pak An Pak Kosen pertanyaannya pertanyaannya saya malah belajar ini dari Pak Ariyadi baik Bapak kita coba buka kembali file-nya Bapak nah tadi disini Bapak Ibu bisa mengatur jadi mengatur dari kalau kita arahkan ke gambarnya ini Bapak Ibu itu bisa mengatur berapa volume yang kita inginkan jadi kalau misalkan ini kita klik ini nanti Bapak Ibu bisa ngatur terlihat ya Pak Ariyadi ya terlihat Pak terlihat nah ini besar kecilnya disini Bapak di suara kita rekaman kita nah jadi kalau connect dengan yang mic bawah tidak Pak mic bawah mic di pojok itu ya ini connect Pak ini connect ini connect kita klik nanti akan muncul itu Bapak jadi kalau semakin naik turun ya dia gini kita mau kita lihat kita atur bisa Bapak Ibu dan kita sebelum menyimpan safe as jadi MP4 itu kan kita coba putar dulu kan Bapak Ibu oh ternyata terlalu keras ya berarti kita turunin itu sama seperti back soundnya yang disini tadi back soundnya ini kalau misalkan ini terlalu keras ya kita turunin kalau kurang keras ya kita naikin gitu aja Bapak Ibu itu gitu nge Pak Ariyadi yang 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 kedua Bapak kemarin saya sempat coba lihat memang ada yang memang add in di Camtasia itu di PowerPoint sama Bapak Ibu jadi kalau Bapak coba di YouTube nanti diketikan aja Camtasia yang include di PowerPoint sudah ada itu reviewnya yang terbaru itu jadi Camtasia nya otomatis nanti akan masuk jadi Bapak Ibu bisa lebih apa namanya mengatur gitu ya jadi mau menambah gambar mau menambah apa itu di Camtasia nya bisa sebenarnya begini Bapak Ibu bisa kalau Bapak Ibu saya izin share lagi Bapak Ibu tapi yang yang tadi sudah terjawab Pak Pak Ariyadi untuk yang Camtasia Halo Pak Ariyadi ya Pak Camtasia itu bisa Pak add in dia di PowerPoint nanti Bapak bisa lihat di YouTube itu sudah sudah dibahas itu itu yang add in nya yang Camtasia sama yang PowerPoint Nah ini saya coba share lagi Bapak Ibu bisa terlihat Pak Chen bisa PowerPoint nya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu pernah menginstall Ice Spring ya menginstall Ice Spring Bapak Ibu sebenarnya ada disitu fasilitas di record video cuma yang yang 8 ini apakah nanti muncul video kita apa tidak saya coba-coba kok belum muncul jadi tampilannya gini Bapak Ibu nah Bapak Ibu masih bisa terlihat slide saya Pak Chen masih tinggi nah Bapak Ibu sebenarnya begini Bapak Ibu Bapak Ibu bisa menggunakan Ice Spring disitu ada video record nanti mongolah dibahas saya juga masih belajar ini coba saya tadi coba lihat-lihat itu nanti di kesempatan yang akan datang bisa kita bahas di seluk beluknya Ice Spring khusus ya mulai dari kita menyiapkan bahan e-book kemudian video terus kemudian kuis dan lain sebagainya bisa satu paket di Ice Spring Bapak Ibu nanti bisa langsung record pakai Ice Spring video terus kemudian start record itu nanti Bapak Ibu bisa ngatur next slash dan lain sebagainya nah Bapak Ibu nanti bisa mengatur disitu dan Bapak Ibu juga bisa kalau mau ngedit itu ada di Ice Spring nah ini segelas info nanti biar Pak Pak Kusen yang mendemokan di lain waktu untuk yang include-nya di Ice Spring ini Bapak Ibu Pak Irwin itu Pak jago ini Pak Irwin oh Pak Irwin siap ya jadi karena Ice Spring secara otomatis akan masuk disini menu-nya semuanya banyak Bapak Ibu mulai Bapak Ibu mau buat kuwis Bapak Ibu buat video apa namanya e-book dan lain sebagainya semuanya ada itu itu sekilas info Bapak Ibu monggo saya sama dengan Bapak Ibu semuanya masih belajar Bapak Ibu jangan jangan maksud saya begini jangan beranggapan bahasanya saya harus bisa semuanya jangan satu aja Bapak Ibu tekuni otomatis udah itu udah luar biasa gitu ya jadi misalkan PowerPoint ya udah PowerPoint itu aja di-explore banyak-banyaknya Bapak Ibu belajar oh ternyata ada ini jadi Bapak Ibu nanti akan menemukan pengalaman-pengalaman belajar jangan terlalu banyak nanti Bapak Ibu malah bingung saya pakai video pembelajaran pakai apa gitu ya pakai skin case omatik pakai bandy cam pakai apa yang Bapak Ibu bisa itu aja diteguni kalau saya itu jadi enggak saya enggak terlalu banyak belajar banyak enggak karena hanya kebutuhan aja karena kita bukan pengembang pengembang software gitu ya tetapi kita pemakai pengguna pengguna yang bisa kita gunakan dalam waktu dekat kita belajar dengan cepat kita bisa sampaikan ke siswa kita itu monggo Pak Bapak Ibu disilahkan barangkali masih ada yang mau apa ini diskusi terbuka terkait masalah powerpoint gitu ya Bapak Ibu karena powerpoint itu saya kira dekat dengan kita sehingga kadang-kadang diakui apa tidak bahwa ada banyak software di sekitar kita yang biasanya kita pakai namun kita masih apa nih ya menguasai hanya hal-hal yang hal-hal yang umum saja ternyata ada banyak fasilitas yang kalau kita bisa maksimalkan itu luar biasa jadi komprasi sebagaimana ini kan pembukaan sama penutupannya ini kan kita sampai seri 1 sampai seri 5 pembukaan itu excel penutupannya pakai powerpoint ini kan hal yang sangat dekat dengan kita jadi kalau misalnya kita mau gali lebih lanjut excel itu saja itu luar biasa benar-benar excellent nah powerpoint pun juga demikian ada banyak yang ternyata belum kita ketahui dan kita masih membahas hal-hal yang ya barangkali sebenarnya kita butuh tapi kita belum tahu di situ sehingga akhirnya kita mengangkat hal-hal yang dekat dengan kita dengan harapan nanti bisa memaksimalkan apa-apa yang sudah dekat dengan kita nanti jangankan Pak Aan tadi udah pesen kita gak perlu belajar banyak hal tapi justru kita tidak mengerti jadi lebih baik sedikit tapi pengetahuannya mendalam sehingga nanti benar-benar bisa memaksimalkan monggo Bapak Ibu kalau masih ada kita masih punya cukup waktu kalau menghendaki diskusi atau curhat atau kira-kira punya konsep terus pengen mendesain dan kira-kira desain itu bisa dikonsultasikan kepaaan nanti akan lebih baik monggo Bapak Ibu semuanya coba saya pesan itu tadi ya oh je monggo silahkan Bu dengan siapa Bu gak ada namanya oh saya Bu tadi Pak Sartika Tamba tadi Bu ini gak ada namanya masalahnya silahkan Bu nanti saya daftar lagi siapa terima kasih Pak dari Ibu Sartika dari dari Sumatera Utara oh iya silahkan Bu Sartika dari Sumatera Utara jauh-jauhnya Pak Andi yang yang sama Pak Andi iya Pak karena saya lihat dari perbincangan kita pada hari ini sangat membangun memberikan banyak ilmu kepada guru secara khususnya saya yang adalah merupakan tamatan baru di tahun ini tapi karena saya lihat banyak ilmu yang akan disajikan atau yang akan dibagikan melalui perjumpaan kita ini jadi saya mau bertanya apalagi ini tentang media pembelajaran menggunakan PowerPoint ya kan Pak Ibu iya di sini saya pernah buat PowerPoint itu dengan cara menggabungkan video dan audio iya video video itu berisi tentang suara saya dimana penjelasan tentang materi yang akan saya ajarkan kepada peserta didik tapi Bapak Ibu ada kendala seringkali dalam pemutaran video itu di dalam slide PowerPoint terkadang macet gitu Bapak Ibu mohon sarannya gimana sih supaya audio yang kita sampaikan melalui slide itu bisa bisa berjalan dengan baik seperti itu Bapak Ibu ya Pak konsepnya dapat belum sudah Bapak Ibu Sartika sudah begitu pertanyaannya pertanyaannya sudah jadi video bikin slide gitu ya bikin slide terus di dalamnya slide itu ada video videonya itu berupa penjelasannya dari Ibu Sartika gitu ya nah kendalanya iya Pak kendalanya kalau di ini di apa di play ya maksudnya di play waktu di slide di play videonya tersendat-sendat begitu iya Pak jadi saya kadang susah gitu mohon sarannya Pak mohon terima kasih Pak Kusen Bu Sartika guru hebat kita sudah berusaha untuk bagaimana berupaya semaksimal mungkin supaya siswanya itu menjadi pintar gitu ya cuma saya belum nggak bisa mengidentifikasi kendalanya dimana ya Bu Sartika ya karena putus-putusnya itu karena apa ya putus-putusnya karena apa bisa jadi terlalu besar jadi mungkin ngerekamnya di screencast ometik misalkan terus kemudian terlalu besar dan lain sebagainya pengaruh visi juga demikian jadi bagaimana supaya rekaman kita bisa masuk Bapak Ibu saran saya itu tadi buat aja slide show yang gampang seperti ini sehingga Bapak Ibu bisa menjalankan slide-nya sambil suaranya masuk jadi include-nya itu adalah include audio bukan video di dalamnya ada video yang nantinya mungkin akan semakin berat gitu ya pada saat kita ngerender itu semakin berat jadi videonya itu dialihkan videonya dialihkan kalau pun nanti butuh video tersendiri butuh video tersendiri dikirimkan aja videonya itu tersendiri di luar dari powerpoint kita sehingga tetap pesan yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan ke siswa jadi kita pengennya kan gini satu paket itu semuanya masuk gitu ya wah ini video masuk audio masuk terus kemudian gambar masuk animasi masuk wah kelihatannya keren gitu ya kelihatannya keren tetapi kita harus perhatikan dulu bahwasannya apakah nanti itu bisa berjalan itu yang perlu kita perhatikan yang terpenting adalah pesan yang ingin kita sampaikan ke siswa dan siswa punya pengalaman belajar itu yang terpenting jangan paksakan jangan paksakan apa yang kita punyai kepada siswa kita jadi apa yang kita pikirkan itu kita paksakan ke siswa tetapi apa yang dipikirkan oleh siswa itu yang harus kita pikirkan bagaimana membuatnya jadi sesederhana mungkin tetapi pesan itu tersampaikan gitu ya jadi kalau masih akan video terlalu berat satu file tersendiri saja tapi kalau di powerpoint ibu bisa buat slide show itu saja mungkin itu kalau mungkin dari teman yang lain monggo punya pengalaman bisa share di sini jadi tidak hanya dari saya tetapi dari mungkin Pak Chen dari Pak Erwin dari Pak Jadmiko Pak Erlu Bu Endang atau siapa saja teman-teman monggo silahkan ya Bersar Nika gimana jawabannya cukup aduh saya sangat terima kasih Pak terima kasih banyak ternyata benar saya sering apa menggabungkan animasi audio bahkan video sehingga ketika di tengah perjalanan materi yang saya sampaikan itu terkadang terhenti seperti itu jadinya slide-nya itu tidak bisa menyampaikan materi akan dijelaskan seperti itu Pak terima kasih Pak barangkali ada lagi Bapak Ibu yang ingin sharing terkait dengan pengalaman bikin PPT terus digunakan untuk pembelajaran sampai saat ini ya ada Pak Jadmiko lagi silahkan Pak Jadmiko mungkin terima kasih masih dengar suara saya ya masih Pak merdu berdu siapa tadi mungkin Musa Tiga mungkin kan yang dibutuhkan kan mungkin dia waktu ngerekamnya video bersama dengan suara kan mungkin bisa jadi karena dibutuhkan audionya tadi kan sudah jelaskan sama Pak siapa tadi yang narasumber Pak An Pak An mungkin tadi kan lihat spikasi laptop kita kadang-kadang kan gitu karena kafalnya berat sehingga tersendah-sendah alangkah baiknya karena dibutuhkan audionya ya di-convert saja ke MP3 atau yang audionya saja ya jadi bisa WAP atau apa yang penting audio sehingga tidak memberatkan powerpoint kita karena yang dibutuhkan tadi sama Bu tadi kan audionya saja meskipun audio awalnya sumbernya audio bersamaan dengan video ya jadi di-convert dulu boleh aplikasi apapun boleh bisa faktori atau apapun bisa yang penting diambil audionya saja sehingga dimasukkan insert audio sehingga meringankan powerpointnya benar yang dikatakan Pak An tadi laptop kita kadang-kadang juga kalau RAM-nya agak di bawah 4 atau katakan di bawah 2 itu akan juga akan lemot meskipun meskipun satu folder jadi lebih baik begitu diperhatikan spek laptop paling tidak powerpoint kita lebih ringan untuk menjalankan selamat berkarya untuk Bu Usawa tadi Terima kasih terima kasih Pak terima kasih Pak untuk sarannya Pak ada lagi Bapak Ibu kalau mau curah hati itu banyak curah hati ya pokoknya itu tadi apa namanya jangan jangan kembali ke masa lalu jadi power text atau powerpoint ya powerpointnya Pak Gusen Pak An ya Pak silahkan nambah sedikit mungkin dalam hal penyimpanan mungkin Pak yang menyebabkan kita agak ngadat-ngadat video kita karena untuk HP itu kan biar berapa resolusinya biasanya kalau HP itu 480 kalau untuk laptop itu 720 jadi itu yang mempengaruhi Pak kadang-kadang kalau kita membuat video pukul rata dengan yang di laptop di laptop itu 720 bagus Pak tapi tetap tadi yang disampaikan Pak pengaruh juga ketika VGA-nya belum di install atau RAM-nya kecil itu juga pengaruh sehingga mungkin itu yang harus dipilih jadi resolusi juga dipikirkan karena rata-rata anak kita siswa kita kan pakai HP maka resolusi yang dibilih 480 jangan 720 itu pengaruh besar Pak untuk hasil dari konfetan atau renderan itu itu Pak tambahnya terima kasih terima kasih keren guru-guru kita itu keren guru-guru kita itu semangatnya Pak Haryati itu ketua IGI Kabupaten Probolinggo Pak IGI Kumpul ketua IGI banyak belajar dengan Pak Kusen nanti saya IGI 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 Masih ada Bapak Ibu mau diskusi masalah powerpoint kita masih punya cukup waktu kalau memang misalnya sudah tidak ada sesi akan kita tutup barangkali nanti bisa dimanfaatkan ngomong-ngobrol ngobrol-ngobrol informal disilahkan atau mau curhat terkait masalah powerpoint atau sharing terkait hal lain disilahkan room kita sediakan masih open sampai pukul 3 Pak Pak IGI untuk untuk tugas monggo ada pandak terserah panitia jadi nanti bisa di handle oleh panitia kaitannya kan mungkin Bapak Ibu butuh sertifikat mungkin itu nanti monggo panitia karena saya bukan panitia nanti bisa share ke panitia dan mohon bersabar gitu ya oke saya share screen saja Pak ya saya bikinkan langsung saja Y share screen nya sudah kelihatan share screen saya pak share screen nya belum belum ini kelihatan pula sublim sublim kosongan ini kelihatan enggak enggak kelihatan belum enggak masih share screen enggak saya enggak pak sudah sekarang kelihatan sublim kosongan mulai iya sublim yang yang beri kelihatan selamat menikmati 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 saya kasih selamat menikmati selamat menikmati ini sabar selamat menikmati bahwa sabar 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 ini apa ya ini kayaknya lambat lambat banget sih itu internetnya bisa download itu uploadnya gak mau itu waktunya pak tagal lima itu bayar ya sudah ya kita akhiri dulu sesinya nanti saya persiapkan lebih lanjut nih kayaknya lambat banget nih ya oke ya begitu Bapak Ibu barangkali sebelum saya ngakhiri Pak An ada closing remote terkait dengan kegiatan yang sudah disampaikan hari ini ya terima kasih Bapak Ibu yang sangat luar biasa terima kasih atas undangannya dari teman-teman saya senang sekali bisa gabung diskusi dengan teman-teman yang hebat semuanya dan mohon maaf jika ada kesalahan sikap tutur kata saya yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya sehingga lain waktu mungkin kita bisa sharing di apa namanya forum-forum yang lain itu ya Bapak Ibu kali lagi cuma pesan saya gitu Bapak Ibu kita kembali ke kitoh powerpoint ya bukan power text atau power word ya itu terima kasih kali lagi mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat suri ya Bapak Ibu Pak An sudah menyampaikan closing remarknya kegiatan hari ini sampai sudah seri 5 Bapak Ibu perlu kami informasikan Iki Kota Kediri akan melakukan evaluasi terhadap kegiatan ini Buratna masih ada Buratna Buratna suara saya dengar Buratna Buratna ada enggak? dengar Pak dengar presensi presensi sama exit ticket sudah disampaikan belum? presensi tadi saya kirim ke ke penjara enggak? oh disayang presensi langsung-langsung dikirim langsung dikirim ke telegram saja exe ticketnya Bu presensi oh ke telegram ya exe ticketnya Bu belum-belum selesailah ini punya saya tadi ya kayak Pak Kecan tadi ngadat-ngadat gitu ya oke ya sudah oke saya sampaikan aja begini saya sampaikan aja begini Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu semuanya kita seri 1 sampai seri 5 itu sudah itu sudah kita laksanakan sampai hari ini berikutnya kita akan evaluasi kegiatan ini dan juga evaluasinya berdasar dari pengalaman Bapak Ibu selama mengikuti sesi kita ini lebih lanjut kita akan melakukan penjajakan terkait dengan apa-apa yang kira-kira Bapak Ibu butuhkan dan apa-apa yang bisa kita fasilitasi terkait dengan kegiatan online ini ke depan kita berharap ada kesinambungan saya melihat ada tren yang positif bahwa Bapak Ibu secara progres kuantitas tambah di pertemuan ke pertemuan juga antusiasnya tambah nanti lebih lanjut kita akan berusaha mendatangkan pemateri yang ahli di bidangnya yang lebih lanjut kita berusaha mencari terobosan-terobosan materi-materi yang paling dekat dengan Bapak Ibu semuanya biar kemudian Bapak Ibu langsung bisa menggunakannya untuk kepentingan pembelajaran Igi Kota Kediri berusaha untuk memfasilitasi Bapak Ibu semuanya tidak hanya di Kota Kediri saya yakin peserta kita juga dari Aceh ada dari Sumatera Utara ada dari Lampung ada dari Jawa Barat Jakarta Jawa Tengah Jawa Timur Kalimantan Sulawesi sampai kemarin di Raya Ambon sama Papua juga ada dari TNTB juga ada Bapak Ibu kita berharap bahwa nanti kita bersinergi terus jangan lelah untuk senantiasa belajar karena diantara satu status yang saya berikan orang itu tua kalau dia sudah tidak mau belajar tapi kita itu tetap muda walaupun kita secara umur tua kalau kita tetap belajar maka kita tetap muda begitu Bapak Ibu semuanya saya yakin ada banyak tutur kata kita yang kurang berkena dan barangkali tidak bisa diterima oleh Bapak Ibu sekali lagi hasil evaluasi nanti ini kita akan gunakan sebagai bahan rujukan untuk menentangkan skenario program di masa yang akan datang jangan saya berharap grup tidak kita bubarkan grup telegram masih ada nanti kita akan share informasi berada di sana saya moderator pada kesempatan sesi hari ini pertama sekali mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada dokter Anur Fahd Dianto MPD yang telah berkenan memberikan materi saya Muhammad Kusen selaku ketua IG Kota Kediri berterima kasih kepada seluruh peserta yang telah meluangkan waktunya meluangkan pikirannya dan tenaganya menggunakan kegiatan ini semoga memberikan manfaat saya sekali lagi berterima kasih dan mohon maaf atas segala fasilitas yang kurang berkenan termasuk hari ini Pak Kusmo karena internetnya lagi down gitu ya sehingga tidak bisa memberikan fasilitas yang bagus langsung kepada Bapak Ibu semuanya akhir kata saya cukupan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh alamat datuk o'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.